Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Pasal 29 ayat 18 Allah menuntut kekudusan Dan memanggil kita untuk mengalami hidup yang kudus Yang mencerminkan karakter moralnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Amin Mari kita berdoa Bapak setiap kami membutuhkan kebahagiaan Setiap manusia berjuang untuk memperoleh kebahagiaan hidup Namun seringkali Tuhan kami memilih cara yang salah Kebahagiaan duniawi dengan hingar-bingar dan gemerlapnya yang kami kejar Kami lupa bahwa kebahagiaan sejati Ketika kami setia pada ketetapan perintah Tuhan Ketika kami hormat kepada Allah Tunduk kepada segala perintah yang kau kehendaki untuk kami kerjakan Mampukanlah kami Tuhan untuk mengarahkan pandang kami dengan benar Kebahagiaan sejati yang kami nikmati Kebahagiaan sejati yang kami peroleh Yang tidak akan diambil oleh dunia ini Bukan kebahagiaan yang fana Namun kebahagiaan yang kekal Yang kami nikmati di dalam kasih setia Tuhan Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang dekat Taat, takut dan lekat kepada Tuhan Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan Suka cita karena kami tahu Tuhan beserta Ini kami Tuhan berkati kami semua hari ini Dan biarlah kami menapaki hari ini bersama dengan Tuhan Yang kami kasih dan yang mengasihi kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Yuh Saya panggilnya Yuyu aja ya Nama kerennya itu Yohanes Ya, nama Beken ya Nama Beken Yuh, kalau kita bicara tentang kekudusan Menurut Yohanes, menurut Yuyu Seberapa penting sih kekudusan itu bagi hidup kita? Ya kalau menurut saya secara pribadi sangat penting ya Kot ya Berarti kau juga sampaikan renungan singkatnya Bahwa tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan Padahal kan tujuan utama dari hidup kita adalah bagaimana bisa memuliakan Tuhan Makanya tadi kan kau tutup juga kekudusan itu sebagai sebuah perintah Itu yang kita harus lakukan bersama-sama Oke, thank you Jawabannya keren Yuyu Jadi kekudusan itu adalah kesempatan kita untuk memuliakan dan melihat Tuhan bahkan ya Dan kekudusan itu bukan pilihan tapi sebuah panggilan, kewajiban Terima kasih Yuyu untuk kebersamaannya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, selamat menikmati kasih setia Tuhan Dan mari kita mengejar kekudusan, menjaga kekudusan hidup Supaya kita bisa memuliakan Allah dan kita merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan Setiap kita di tengah sesuatu, di tengah situasi apapun Jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan Dan biarlah kasih setia Tuhan mengiring hidup kita hari ini Tuhan memberkati